Kisah Nabi Samson dan hubungannya dengan asal mula pahala ibadah seribu bulan atau Laylatul Qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Nabi Samson adalah hakim ketiga terakhir pada jaman Israel kuno. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi sallam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syam-Syaon atau Syam'un. Dalam bahasa Ibroni disebut Simson. Sedangkan dalam bahasa Tiberias disebut Syam-Syaon. Lalu dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari. Sedangkan al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan Suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya. Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Diperlihatkan kepadaku di hari akhir. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyat. Ada seorang Nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam syurga. Dia adalah Syam'un. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang Nabi bernama Syam'un AS. Beliau adalah Nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un AS berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah SWT. Nabi Syam'un adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukzizatan, dapat melunakan besi dan dapat merobohkan istana. Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula, Allah memberikan makanan dan minuman. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama seribu bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Dimana selama seribu bulan tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un al-Ghaziy al-Islam, membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya dibuatlah rencana untuk membunuh Syam'un. Akhirnya Sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Singkat cerita Nabi Syam'un, Gozi al-Islam terpedaya oleh istrinya. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Syam'un berkata kepada istrinya, Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku. Akhirnya Nabi Syam'un, Gozi al-Islam diikat oleh istrinya saat ia tidur. Lalu dia dibawa ke hadapan Sang Raja. Beliau disiksa dan dibutakan kedua matanya, dan diikat serta dipertontonkan di istana Raja. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Syam'un, Gozi al-Islam berdoa kepada Allah s.w.t. Beliau berdoa dengan dimulai dengan bertawabat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Syam'un dikabulkan, dan istana Raja bersama seluruh masyarakatnya hancur, beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi bersumpah kepada Allah s.w.t. akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpah semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya seribu bulan tanpa henti. Semua itu atas hidayah dari Allah s.w.t. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Syam'un, Gozi al-Islam yang berjuang visabililah selama seribu bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syam'un, Gozi al-Islam. Kemudian Rasulullah s.w.t. diam sejenak. Kemudian Malaika Jibril al-Islam datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik dari seribu bulan. Pada kitab kisah sulamia dikisahkan bahwa Rasulullah Muhammad s.w.t. tersenyum sendiri lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di Mahsyar. Semua Nabi dan Rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam syurga. Ada salah seorang Nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satu pun masuk ke dalam syurga. Dia adalah Sam'un. Demikianlah kisah Nabi Sam'un Ghazialahi Salam atau yang lebih dikenal dengan Samson atau Simpson. Semoga dari kisah ini dapat kita petik sebuah pelajaran di dalamnya. Wawlawalam bisawab Terima kasih telah menonton!